Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu tertentu. Musim adalah pembagian waktu oleh adanya perubahan cuaca. Sedangkan iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Indonesia adalah negara yang berada di garis kaptulistiwa bumi. Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Dan iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Anak-anak, kalian bisa memperhatikan contoh gambar yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan atau berada di garis kaptulistiwa. Nah, posisi Indonesia ada di tengah-tengah. Itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis berarti bahwa Indonesia mendapatkan curah hujan dan panas yang sama secara bergantian setiap tahunnya. Ada juga beberapa negara yang memiliki empat musim, yaitu negara Jepang, Eropa, Amerika, Rusia, Kanada, dan Cina. Nah, negara-negara ini mereka memiliki musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jangan lupa kerjakan soal-soal halaman 49 sampai halaman 50. Anak-anak, kita lanjut untuk belajar pecahan. Dua pecahan berpenyebut sama. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kalian belajar tentang penjumlahan pecahan, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, untuk pecahan-pecahan yang ada di soal ini, contohnya juga anak-anak bisa memperhatikan dan anak-anak bisa melihat bahwa pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan itu sama. Contohnya, 3 per 4 kurang 2 per 4. Perhatikan, penyebutnya adalah 4. Nah, anak-anak tinggal mengurangkan pembilang yang di atas. 3 kurang 2, 1. Penyebutnya tetap berarti 3 per 4 kurang 2 per 4 adalah 1 per 4. Demikian juga contoh berikutnya. 5 per 6 kurang 1 per 6. Kurangkan pembilangnya. 5 kurang 1, 4. Jadi, 5 per 6 kurang 1 per 6 adalah atau sama dengan 4 per 6. Silahkan kalian coba mengerjakan. Ayo berlatih, nomor 1 ABC dan nomor 2 ABCD. Selanjutnya, kita belajar tentang karya seni dengan teknik aplikasi. Nah, karya seni ini disebut juga karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang. Anak-anak bisa melihat penjelasan yang lebih lengkap di halaman 51. Teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel kemudian menjahit. Salah satu karya seni yang bisa dibuat menggunakan teknik aplikasi adalah boneka jari. Silahkan lihat gambar berikut ini. Wah, bagus sekali bukan? Dan anak-anak bisa mencoba di rumah untuk membuat boneka jari pilih salah satu dari gambar-gambar yang sudah Miss Ayu tunjukkan. Selamat mencoba! Kita lanjut materi kita yang terakhir ya. Selanjutnya, halaman 52. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Nah, sebelum itu, anak-anak saat kalian membuat boneka jari, anak-anak bisa meminta bantuan kakak, adik, atau orang tua kalian. Nah, saat kalian meminta bantuan kepada orang tua atau saudara kalian, itu menunjukkan bahwa kalian membutuhkan orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama. Kerja sama juga dapat dilakukan saat kalian bersatu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Contohnya, saat kalian mau membersihkan rumah, seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi, setiap anggota keluarga bersama-sama untuk bekerja membersihkan lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Dalam bekerja sama, setiap anggota yang bekerja sama harus saling menghargai. Menghargai setiap pendapat, menghargai setiap peran yang beragam di rumah, dan juga saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Nah, sikap bersatu ini dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lain, dan juga dapat mewujudkan lingkungan yang sehat untuk kepentingan bersama. Semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, untuk halaman 52, muatan bahasa Indonesia, cukup membaca saja. Anak-anak tidak perlu mengerjakan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Selamat menikmati. selamat menikmati